Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang akan segera melakukan tri-issue yang cukup jumbo. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang Bank Amar yang juga akan segera melakukan tri-issue atau sebenarnya mungkin sudah melakukan tri-issue ya, sebesar 1 triliun rupiah, yakni tujuan daripada tri-issue mereka itu yaitu untuk menunjang kinerja daripada kegiatan bisnis mereka. Dan putusannya yang akan kita bahas pada hari ini pun juga bergerak di bidang perbankan, yakni adalah Bank Ganesha TBK dengan kode emiten BBBGTG. Bank yang satu ini akan segera melakukan tri-issue untuk memenuhi minimum modal inti daripada sebuah bank yang kita tahu sendiri bahwa tiap tahun itu selalu bertambah ya. Kalau kita baca di sini, dari tahun 2020 itu sebesar 1 triliun, lalu pada tahun 2021 sebesar 2 triliun, lalu pada tahun 2022 yakni sebesar 3 triliun ya. Jadi untuk tahun ini, tahun 2022, modal yang harus dipenuhi oleh bank umum yakni sebesar 3 triliun minimal. Sedangkan BBBGTG sendiri, kalau kita lihat di sini equity-nya itu 1,14 triliun ya. Dan setelah saja melihat hal ini, modal inti mereka itu masih belum cukup, makanya mereka ingin menambah modal inti mereka melakukan kegiatan re-issue. Ya, re-issue yang akan mereka lakukan pada kali ini yakni 1 triliun lebih juga. Daripada berita yang ada di sini, mereka akan melakukan re-issue sebesar 1,1 triliun. Ya, tentu saja hal ini akan menambah modal inti mereka sehingga mereka memiliki modal inti di atas 2 triliun rupiah. Yang membuat mereka masih memenuhi modal inti minuman mereka pada tahun 2021 ya. Jadi itulah yang akan dilakukan BBBGTG ini sendiri. Lalu bagaimana sih profil daripada perusahaan yang satu ini, BBBGTG ini sendiri, kita akan lihat sama-sama di video kali ini ya. Bergerak di bidang perbankan. Kalau kita lihat di sini, di atas bisnis sih cuannya tidak terlalu tebal ya. Mungkin karena banyak persaingan dan juga mungkin manajemen mereka yang masih kurang efektif sehingga cuan mereka masih belum terlalu besar ya. Kalau kita lihat di sini, Bank Ganesha itu pernah kita bahas sebelumnya ya di channel ini. Dan kita tahu bahwa Bank Ganesha ini memberi banyak sekali produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada para konsumen ya. Ada banyak banget di sini teman-teman. Ya, juga ada promo NTB juga. Dapat paket lock and lock, Tumber, Starbucks, dan Tumber Stanley Steel. Ya, bagi yang ingin buka rekening di BGTG. Dan juga teman-teman, mereka memiliki satu aplikasi yang cukup menarik. Ya, ini adalah Bank Ganesha. Ya, aplikasi digital. Yang bisa dipakai oleh kepada nasabah daripada Bank BGTG ini. Untuk mencang kegiatan mobile banking. Dan juga kegiatan keuangan lainnya yang bisa dilakukan dari mana saja. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di tempat kerja, tempat bermain, dan lain-lain. Hanya saja perlu internet ya. Jadi sangat mempermudah kegiatan keuangan kita. Ya, kita akan lihat sejata dulu tentang profil daripada Bank Ganesha ini. Mereka berdiri sejak tahun 1990. Dan mulai beroperasi sejak tanggal 30 April 1992. Ya, jadi sudah sekitar 3 dekade, teman-teman. Dan mereka mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam pada tanggal 14 April 1992. Lalu, mereka juga pada tahun 1995, mereka mendapatkan persetujuan menjadi bank devisa. Ya, dalam artian. Mungkin mereka bisa menyimpan uang asing, valuta asing. Sehingga mereka juga dapat bertransaksi secara internasional, teman-teman. Lalu, mereka juga memiliki berbagai produk. Seperti deposito, giro, dan tabungan. Serta menyalurkan kredit pada segmen komersial. Ya, lalu tahun 2020, mereka telah memberi jaringan kantor cabang. Kantor cabang pembantu. Dan kantor khas yang tersebar di Jakarta, Tanggeran, Surabaya, dan Medan. Ya, jadi cuma beberapa wilayah saja. Jadi, belum sampai ke Singkawang sebenarnya, sepertinya ya, teman-teman. Karena saya belum pernah lihat Bangganisa di Singkawang. Dan di sini sebutkan cuma ada di Jakarta, Tanggeran, Surabaya, dan Medan. Dengan ATM yang sudah terintegrasi dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Link. Ya, dan mereka meluncurkan bangga aplikasi mereka pada tahun 2018. Ya, demikianlah sedikit profil daripada Bangganisa. Yang akan segera melakukan track issue sebentar lagi, teman-teman. Ya, sekarang mari kita lihat profilnya di RT Business. Ada beberapa pemegang saham daripada BGTG ini. Yang pertama ada PT Equity Development Investment TPK. Yang sudah IPO juga, pernah dibahas oleh channel ini juga. Lalu ada lagi UAB Kaihen PT LATD. Yang memiliki posisi 12%. Lalu dengan posisi masyarakatnya cukup jumlah banget. Malahan over, ya ini sebesar 57%. Jadi, kalau saya melihat ini sih, kemungkinan saya tidak tertarik ya. Karena sudah terlihat bahwa perusahaan itu mulai di... Apa ya, mulai mayoritas dipegang oleh masyarakat. Sehingga menandakan bahwa pemegang awal dari para perusahaan ini sudah mulai melapas sahamnya ya. Jadi, saya kurang tertarik. Tapi, kita tetap bahas saja. Pertama, PT Equity Development Investment TPK. Ya, dari pemegang sahamnya sih, kita lihat mereka juga sebelumnya pernah meragukan track issue ya. Ya, yakni GSMF. Mereka juga pernah meragukan track issue yang cukup jumlah, yakni sebesar 1 triliun. Kegiatan yang dilakukan oleh GSMF ini pada tahun kemarin ya. Ya, ini juga untuk menunjang kegiatan bisnis mereka. Untuk profit daripada GSMF ini aman-aman saja. Lalu, next ada UAB Kaihen PT LATD. Ya, jadi UAB ini, Kaihen ini merupakan bank investasi global berbasis di Singapura. Ya, jadi mereka sudah banyak sekali berinvestasi di banyak perusahaan. Seperti bank bina juga ada di sini kita lihat ya. Lalu, juga ada beberapa perusahaan lainnya termasuk BKTG ini sendiri. Jadi, kalau kita lihat dari sini sih, nggak ada masalah sih dari pemegang sahamnya yang satu ini. Sekarang kita lihat fundamental daripada BKTG ini. Ya, kita lihat operating profit-nya minus tapi masih ada net profit. Lalu, selanjutnya ada PER 342 kali. Jadi, sudah cukup mahal dengan PPV-nya 2,4 kali. Juga cukup mahal, operating profit manji minus dengan net profit manju 2%. Dengan liquidity quit ratio-nya 113%. Jadi, masih aman keuangannya sih. Lalu, kita lihat di sisi turnover-nya sebesar 67 miliar. Hari ini ARB, teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat dari posisi masyarakatnya yang sudah jungu banget nih, saya nggak tertarik ikut kegiatan re-issue-nya ya. Jadi, memang tujuan dari para re-issue-nya kan untuk menambah modal inti. Jadi, masyarakat yang sudah memegang lebih dari 50% mau nggak mau harus tebus tuh. Jadi, ini kayak apa ya. Mau nggak mau, mau nggak mau. Kalau udah pegang sahamnya, kalau nggak ditebus, nanti terdilusi sahamnya ya. Jadi, ya, kayaknya sih, untuk PGTG ini re-issue-nya mungkin akan lebih sukses ya. Karena masyarakat juga cukup besar. Dana yang akan mereka himpun juga cukup banyak nanti. Ya, demikian tentang PGTG. Saya lihat, porsi masyarakat ini sih terlalu besar. Jadi, saya akan skip dulu. Sika, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.